Halo sahabat semua, ada pisang yang harus kita lestarikan dan dia tahan penyakit dan harganya murah Tapi, meskipun harganya murah, karena satu rumpunnya ini bisa kita, ini, nah ini pisang berlin ya Nah ini yang akan kita perbanyak, pisang berlin ini, kenapa? Setelah kami perhatikan pisang berlin ini tahan penyakit Terus ketika sudah masanya berbuah, jarang yang robo, harganya murah, tapi satu rumpunnya bisa banyak Ini satu rumpun berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini ada 8 dan tumbuhnya merata Jadi, keistimewaan pisang berlin ini, makanya saya sama bapak saya ini sedang gencar-gencarnya menanam pisang berlin Jadi, kenapa keuntungannya? Dia cepat panen, panennya cepat banget ya Jadi, kalau dari sisi kecepatan berbuah, saya pilih pisang berlin, ini jagoannya Kemudian yang kedua, jarang yang robo, jarang yang robo Ini tidak ada pisang berlin, satu pun yang robo Ini kalau pisang-pisang yang tinggi begini rawan, kena angin, robo Rugi, kan? Buahnya Belum kita panen, pohonnya sudah robo Padahal menunggunya satu tahun Ya, pisang berlin Enggak, nah ini Nah Tuh, ini Berapa lagi? Banyak Tuh, satu rumpun itu banyak Nah Sudah keluar lagi, kecil Ini kena ada dijungkat ya, Pak Ya, kita akan ada dijungkat ya, Pak Ya, kita akan ada dijungkat ya, Pak Kita akan teman-teman masih ada dihujan Terus hujan ini, sekarang Sekitar Januari Wah, itu mah yang tiba-tiba Kalau tidak, saya tidak maju di sini Tidak, saya tidak maju di sini nanti dia menutimak paruslan iya abrita nah saya dulu ngambil dari paruslan 2 3 kalau gak salah ayo pak nah iya nanti paruslan ini juga sudah beranak iya saya kemarin nanam 45 pohon udah nanam 45 pohon ini wah ini juga dohut beranak cuman kekurangan air ini sudah beranak malah dogan pak dogan mana sambil sambil minum itu teman saya ini sudah saya sewa ini berdua nih sama teman ini 2 tahun sambil penukah